Kenapa pake topeng? Apa ga engep? Ini biar hangat Biar hangat? Oh jadi kurang hangat? Ya, nanti kalo dibuka kan udah liat kan? Ganteng kan? Aku mau bocorin kisih-kisihnya deh waktu tadi dibuka Kira-kira gimana nih? Boleh ga? Coba aja Oke, jadi mobil itu... Assalamualaikum, teman-teman Sekarang saya akan ngajakin kalian buat menganalisa seorang yang mungkin ga bakalan ketebak deh Lagi ada dengan seorang... Ong Ong Hai, Ong Cakep Om Mobi Halo Selamat datang di Annalisa Channel Halo Kami mau dianalisa oleh Mbak Annalisa Ya, Ong Mobi terima kasih banget Jangan-jangan, jangan-jangan Mbak Aya, nanti tante Mobi di sebelah sana ya Oke, Ong Mobi Aku pengen ngobrol, sebenernya kayak ini penasaran aku pribadi sih Melepaskan profesi aku sebagai seorang psikolog Aku pengen nanya, sebenernya gimana sih Ong Mobi itu dulu memulai profesi sebagai seorang Youtuber Dan reviewer yang seperti yang kita tau Motomobi nih Wah, subscribernya udah banyak banget gitu kan Awalnya gimana sih, Ong? Tahun berapa? Hmm, subscribernya ga banyak-banyak amat Apalagi kalo dibanding dengan yang ada dua Youtuber yang nomor pertama kali menebus di Asia Tenggara itu Aku ga tau gimana caranya ya Bisa begitu loh, hebat luar biasa Rezeki itu namanya, Ong Luar biasa rezeki, nah Tadi apa, Brian? Itu kapan memulai, Ong Mobi? Mulai 2014, akhir-akhir setelah Kalo ga salah waktu itu ada pameran mobil IMS 2014 Oke Kita ngeluarin beberapa video review First impression review Kemudian dilanjutkan dengan video-video review yang agak lebih full review Dengan full voiceover Jadi awalnya nge-review itu memang hobi, Ong? Nge-review itu kepengen aja ya hobi ya Suka gitu ya Suka, suka dengan mobil Dan agak sedikit mengerti Walaupun bukan dari latar belakang jurnalisme Tapi ya lumayan lah bisa mengubah suatu pandangan kami itu menjadi suatu video Oke, baik Jadi awalnya mulai dari emang hobi Terus kemudian 2014 itu iseng Iseng bikin Dan se-simple apa, Ong? Pake apa tuh foto, video ini? Pake handphone Pake handphone Editnya? Editnya pake handphone Itu dilakukan sendiri? Sendiri Ya itu sampe sekarang pake handphone dan edit pake handphone itu di channel Ong Mobi Kalo yang di ngontong Mobi tidak pake handphone Ada tim ya? Pernah pake handphone juga beberapa video terakhir tapi tebak yang mana Keren, keren, keren Oke Nah, salah pertanyaan berikutnya, kenapa pilih Youtube? Karena itu adalah suatu media, bukan media Suatu platform yang bisa membagikan video Oke, jadi ada value yang pengen disampaikan dong lewat Youtube? Ada value untuk mengedukasi masyarakat Indonesia agar awal-awalnya itu kita agar tidak selalu terpaku pada suatu merk untuk memilih kendaraan Oke baik, jadi memang kendaraan ya, otomotif ini jadi sebuah concernnya Ong Mobi Memang sebelum main di Youtube emang suka otomotif? Memang suka Memang suka Memang hobi, dari kecil hobi lah mobil itu Otak ngetik gitu ya? Otak ngetik ya Otak ngetik ya, ke bengkel Otak ngetik sendiri jarang ya, nggak mau tangannya kotor biasa Jadi kayak markas Motomobi ini juga salah satu, apa ya? Salah satu emang hobi dan jadi salah satu upaya untuk belajar juga tentang konten yang buat di Youtube ya Ong? Iya, di sini di markas kami ini kan ada bengkel ya Bengkelnya itu untuk mengisi konten vlog bengkel Vlog bengkel? Vlog bengkel, itu ada seminggu sekali di channel Motomobi Kemudian juga modifikasi-modifikasi untuk mobil kita sendiri juga di sini Ya, terakhir kami mengerjakan Daihatsu Xenia Mesin standarnya dicobot dan pasang mesin V8 Oke, jadi ini laboratoriumnya, vlognya Motomobi ya? Yes, betul di sini Susah nggak sih Om ngebangun channel Youtube? Kan sekarang Youtuber udah banyak banget ya Ong? Dan artis juga sekarang udah pada jadi Youtuber Itu nggak salahnya Ancaman ya Bu? Bukan, ancaman Dia udah capek-capek Hehehe Kesel aja Kan untuk ya bikin channel dia Tanpa konten yang banyak-banyak udah selesai dengan lain-lain Udah cepet, aduh luar biasa Menarik nih, terus apa sih Om? Kira-kira bisa struggling dan bisa se-exis ini channel Motomobi? Sebenarnya nggak eksis-exis amat Kita tuh subscriber itu nggak seberapa lah Baru berapa sih? 600 berapa ribu Susahnya apa Om? 600 ribuan Itu nggak besar-besar amat dibanding yang orang yang udah juta ya Tapi kalau yang 600 ribu Tapi kita kan segmen-segment kita di otomotif, mobil dan motor Jadi kayaknya ya Kayak kita-kita nih, Otonet Max juga Motomobi, ada Autodriver Yang ke temen-temen lainnya ya Pasti tidak akan sekenceng youtuber-youtuber yang lebih ke arah lifestyle Terus Akhirnya nih, ada sebuah resiko dong dalam ngebangun channel di Youtube gitu Resiko-resiko itu pastinya juga nggak mudah Karena orang kan ngeliat Om Mobi tuh kayak udah sukses Saya doang gitu Tapi prosesnya gimana sih, Oh? Khususannya apa sih? Banyak proses yang harus dilalui yaitu proses sabar Harus sabar Sabar Ya Pertama, sabar untuk membuat terus video tanpa mendapatkan pendapatan apa-apa Ya, sabar ya Sabar Ya Nomor 2, sabar lagi Oke, sabar lagi Sabar menghadapi netizen Nah, itu tuh Om Jadi harus tahan banting ya Om Harus tahan banting Oke, benar Kemudian nomor 3 Rutin Harus rutin-rutin yang membuat video, mohon maaf, Motomobi tidak terlalu rutin Tapi Om Mobi Akhir-akhir ini memang agak tidak terlalu rutin Karena itu sedang mempersiapkan video berikutnya yang lebih exciting Wow Jadi itu konsistensi ya Om Konsistensi Tujuk pintar Tujuk pintar Iya, iya, iya Om Hahaha Oke Om Mobi Terus Kalo gitu aku tuh kadang mikir gitu Kenapa pake topeng? Apa nggak engep? Ini biar hangat Biar hangat? Oh jadi kurang hangat? Iya, nanti kalo dibuka nanti Kamu udah liat kan? Ganteng kan? Aku mau bocorin Kisih-kisihnya deh Waktu tadi dibuka Kira-kira gimana nih? Boleh nggak Om? Coba aja Oke, jadi Om Mobi itu Memang sehangat Ketika Tidak menggunakan topeng Hahaha, bener kan? Kenapa sih Om pake topeng? Karena banyak netizen penasaran dong Gitu Dan kapan Om Mobi mau lepas topengnya? Ngapain dilepas? Kalo orang nggak mau tau Nggak perlu lihat isinya Ini nggak perlu Gini ya Yang kita buat itu adalah suatu konten Ya kan? Konten yang bermanfaat untuk masyarakat Apa manfaatnya bedanya dipake topeng atau nggak? Hmm Jadi memang Om Mobi tuh pengen konsernya Bukan ke figur sosok personnya Tapi emang konten edukasinya Isinya Yang penting masyarakat dapat manfaatnya Manfaatnya Manfaat Walaupun kadang-kadang video kami Hanya sifatnya hiburan Dan tidak ada manfaatnya apa-apa Tapi Untuk Bisa menghibur anda itu Manfaat juga mungkin Hmm, baiklah Om Ada nggak sih orang yang nggak tau Tentang sesuatu dari Om Mobi Di luar sana Real life-nya Yang sebenarnya nggak keliatan di Youtube? Banyak lah Ya terus kalo misalnya dikasih tau contohnya Misalnya apa ya Orang jadi tau ya kan? Oh jadi ini rahasia? Ya iya rahasia Nanti nggak boleh dilihat di sini Jadi gini Jadi gini Beberapa rahasia Om Mobi Satu Rambut kami putih kami tidak setua umurnya Jadi nggak jadi jaminan ya? Rambut putih bukan jadi jaminan Kemudian Nggak ada lagi Nggak ada yang penting di hidup kami ini Oke Baiknya ini tetap rahasia ya Om Mobi Bukan rahasia nggak penting juga dikasih tau Orang tau nggak Nggak keting buat mereka Aku pengen Om Mobi gambar dulu deh Gambar? Ini gambar Silahkan Om Mobi gambar Gambar orang Orang ya Gambar orang terserah Om Mobi gambar apa Orang itu kan ada kepalanya Ya Orang itu kan ada lehernya Ya Oke Orang itu ada bajunya Ya Kita pake badannya Tuh Ini namanya tes Personalitas yang sering dikenal dengan grafis Nah Dari sini Aku mau coba tebak Kepribadian Om Mobi Itu nggak perlu di validasi Om Ya apa enggak Bener atau enggak Oke Om Mobi cukup diam Oke Dan Dari gambar aja Terjemahan dari gambar ini ya Jadi aku mau coba untuk Bener nggak sih Om Mobi itu kayak gitu Tapi nggak usah di jawab Oke Setuju Silahkan gambar ini sampai selesai dulu Orang Tunggu Tunggu Tunggu